CDID Test Server 1T9 Kembali lagi di video CDID Test Server 1T9 Oke, di hari ini Aku memiliki 2 mobil yang tentu aja menjadi Mobil yang paling diminati di update ini Kalau misalnya kamu tau sendiri ya kan Update 1T9 ini tuh Diisi oleh banyak banget mobil tune gitu ya kan Serta 2 mobil yang tentu aja Sudah viral, oke? Tentu aja mobilnya Itu bisa aku bilang se-viral mobil legender Ini ya kan, pada saat ini mobil barusan pertama Kali rilis, dan mobilnya tentu aja 2 seperti yang aku tadi bilang gitu ya kan, tentu aja Mobil yang pertama, itu adalah mobil MUX Thailand di sini, oke? Kalau misalnya kamu tau sendiri, ini menjadi salah satu mobil Limited yang bakal masuk di CDID, oke? Pada saat pertama kali mobilnya ini tuh di-lix gitu ya kan Banyak banget orang yang langsung Nanya-nanya mengenai mobilnya MUX Thailand ini, oke? Serta 1 mobil lagi, yaitu Mobil Fortuner Empire Garage, oke? Menjadi mobil cumi-cumi juga, dan bener untuk Kedua mobil ini tuh memiliki asap yang sama-sama tebel Kalau misalnya kamu tau sendiri, tebelnya itu setebel High-Ace Thailand yang ada di Mini Games Reward gitu ya kan, jadi 2 mobilnya ini Cukup mantap jiwa, serta 2 mobil ini tuh Bisa kalian beli di Premium Garage semua, oke? Aku pernah nge-review 2 mobilnya ini Tetapi aku belum nge-review lengkap ya kan? Di hati ini aku bahkan nge-review lengkap 2 mobilnya ini Buat kalian tau ya kan, mana yang lebih bagus, oke? Jadi kita langsung aja menuju ke MPR Garage dulu Ini mobil adalah mobil Limited, oke? Bisa kalian beli dengan harga 1,1 miliar nanti Dengan Luxury Pass Jadi kalau misalnya kalian nggak memiliki Game Pass-nya gitu ya kan? Silahkan beli di Black Air Max Dengan kode likisan 4 5% Memiliki 3.0 inline-4 DOHC ya kan? Mobilnya ini tentu aja Turbo Diesel 1KD Jadi mobilnya cukup mantap jiwa Serta 1 lagi, yaitu Isuzu MUX Thailand disini, oke? Harganya 1,5 hampir 1,6 miliar ya Dan memerlukan Rare Import Pass Jadi game pass-nya itu berbeda Dan ini mobil memiliki engine 3.0 liter i4 Turbo 4CC3 TCX Jadi bisa dibilang untuk harganya itu ya Sama-sama mahalnya ya kan? Berada di sekitaran 1 miliar, 2 miliaran gitu ya kan? Dan untuk modelingnya sendiri Kedua mobilnya ini bener-bener cakep Ini adalah yang versi Fortuner Empire Garis gitu ya kan? Menjadi salah satu mobil yang nanti Aku bener-bener pengen langsung beli Karena satu, ini adalah mobil Fortuner yang lama Aku suka banget dengan Fortuner yang lama Oke? Serta mobilnya ini bener-bener detail gitu ya kan? Kamu bisa lihat sendiri Untuk lampunya fully 3D di bagian belakang Dan untuk lampu bagian belakangnya ini ya kan? Itu adalah custom light Oke? Serta ini mobilnya itu Kurang lebih seperti ini gitu ya kan? Ada banyak carbon pitch-nya Serta mobilnya ini tuh Nggak ada platnya di bagian depannya gitu ya kan? Kayak seperti mobil-mobil tune Serta ini Lampu depannya Bener-bener custom juga Untuk mobilnya ini, oke? Exhaust-nya tentu aja Mobilnya titanium Oke? Serta untuk di bagian belakangnya ini Rainbow Atau nggak B-Rambo ya Dan bener mobilnya ini tuh Di bagian Seperti yang ada di Relive Oke? Karena di Relive ini mobilnya itu ada Miliknya Empire Gearist tentu aja, oke? Serta lanjutannya dari Isuzu D-Max yang terakhir, oke? Kita memiliki ini, oke? Isuzu MU-X Yang bener-bener viral dulu, oke? Kalau misalnya kamu tahu sendiri Ini platnya itu ada di sekitaran sini gitu ya kan? Kiri Tentu aja ini mobil bisa dimodifikasi Ada kayak seperti ini ya kan? Kayak seperti carbon-carbon pitch-nya Tetapi menurutku untuk carbon pitch-nya itu Lebih detailan Miliknya si Fortuner tadi, oke? Serta ini mobil juga memiliki ini ya kan? Liverinya Kalau misalnya kalian modifikasi gitu Tentu aja ini mobil memiliki Side exhaust, oke? Side exhaust-nya ini juga ada kayak Seperti tulisan-tulisannya gitu ya kan? Bukan side-side exhaust doang Ini mobil memiliki dual side exhaust Oke? Bener-bener cakep untuk mobilnya ini Serta ini di bagian belakangnya gitu ya kan? Sama-sama 3D-nya Dan di bagian depannya Kurang lebih seperti ini juga, oke? Untuk lampunya itu Bener-bener cakep banget Kita juga memiliki intercooler Dan kawan-kawan pertama bahwa Untuk kedua mobil ini Ini memiliki detail yang sangat lama terjauh banget Oke? Dan ini bener-bener cakep Untuk sub sendiri bisa kubilang Untuk MUX ini tuh lebih gila Karena ini mobil memiliki dual exhaust Kayak side gini gitu ya kan? Jadi kurang lebih sama seperti Naga bro Anggap aja Seperti ini mobil yang bener-bener cakep ya kan? Dan kita di hari ini Pengen coba Melihat apakah Kedua mobilnya ini tuh Sama-sama bagusnya Atau nggak ada yang lebih bagus Oke? Karena aku sangat yakin Kalian itu pasti kepo Antara dua mobilnya ini Jadi tanpa jalan-jalan lagi Langsung aja kita menuju ke Sentul Oke? Kita bakal lihat untuk modifikasinya ini Mobil serta bakal kusensikan semua Untuk mobilnya ini Oke? Mantap jiwa langsung Tak kabar hakin Kita mulai dari Izuzu MUX ini Oke? Kalau misalnya kamu tau sendiri Lampunya komisnya dinyalain Seperti ini gitu ya kan? Lampu rem kayak gini Lampu mundurnya seperti ini Di bagian belakang Serta lampu depannya Ini bener-bener cakep Oke? Memiliki dua mini proje ya Seperti ini gitu Dan komisnya kalian Nge-flash kurang lebih seperti ini Oke? Mobilnya cakep banget Komisnya kalian buat RP Serta komisnya kalian Pengen nge-foglamp gitu ya kan? Tentu aja ada foglampnya Dan mini proje nya Bakal nyal juga Kalau misalnya kalian Ngenyalain foglampnya tersebut Oke? Kita langsung aja Coba untuk modifikasi Ini MUX sendiri Nah, untuk aksesori sendiri Kalian sudah lihat lah ya Dari mobilnya ini gitu Awal-awal Kalau misalnya kalian membeli mobil ini Itu cukup Ya, simple Untuk mobilnya ini Oke? Kalau misalnya kalian sedikit itu Yang nggak ada Kayak seperti Carbon fiber dan kawan-kawan gitu ya kan? Jadi kalian bisa Nge-clean build Untuk mobilnya ini Kita juga memiliki Roof rail surf disini Serta ada carbon Seperti tadi Ini mobil nggak ada sticker Rear bumper juga nggak ada Serta liverynya itu Cuma ada satu Kayak nambahin ini ya kan? Sponsorship-sponsorship Tanda bahwa Untuk modifikasi ini mobil Itu nggak begitu Ya, bebas-bebas amat ya kan? Ini modifikasinya cukup dikit Tapi ini mobil memang Sudah kelihatan Bagus banget lah ya Serta ini Memiliki bawaan Titanium Untuk velgnya gitu Jadi kalau misalnya kalian Pengen modifikasi mobilnya ini Aku sarin ke kalian ya kan? Lift materialnya ini mobil Kalian jadi glossy Dan kalian sedikit chromin Untuk mobilnya ini oke? Jadi ini mobil Bener-bener cakep gitu loh Mobilnya ini ya Kalau misalnya di chromin Nah, aku lebih pengen Nge-review tentang performanya Oke, kita langsung aja Menunjukkan engine internals Bener, ini mobil Meskipun full spec Seperti ini gitu ya kan? Ini mobil masih Kalian bisa sesiga Oke, bener-bener cakep Untuk mobilnya ini oke? Easy juga bisa Kalian sesigan juga ya Very nice Bener-bener Tadil limiter Semuanya aku sesigain gitu ya kan? Seperti biasanya Serta ini mobil Memiliki bawaan Turbo Charge 1 oke? Untuk Turbo Charge 1 Mobilnya ini tuh Bisa kalian boost Sampai 38 oke? Tetapi kalau misalnya Kalian pengen twin turbo Ini mobil bisa Dan twin turbonya Kalian bisa nge-boost itu Lebih dari single turbo oke? Jadi aku saran ke kamu Memakai twin turbo Untuk mobilnya ini gitu ya kan? Karena ini mobil Memang mobil gede juga Twin turbonya bisa sampai 32 Oke, bener-bener Gila banget menurutku Untuk mobilnya MUX Thailand ini sendiri bro Aku juga pengen tau sih Apakah light colornya ini gitu ya kan? Untuk mini progenya Bisa kalian ganti Untuk warnanya Oke Mungkin high beamnya Bisa kalian ganti? Oke Untuk mini progenya Kalian gak bisa ganti Oke Tapi gak masalah sih Siapa yang mau Nge-ganti mini progenya Kurang lebih seperti ini sih Untuk mobilnya MUX sendiri gitu ya kan? Cakep banget Mobilnya ini udah cakep Dan kalian bisa jadiin Mobil ini lebih cakep lagi nantinya Dan bener seperti yang kamu tau sendiri ya kan? Ini mobil MUX Thailand Itu adalah mobil all wheel drive Kalian bisa lihat sendiri gitu ya Serta kalau misalnya Aku aktifasi Untuk mobilnya ini Dan kalian tinggal aja GG3 Untuk kebagusannya Dari mobil ini Bener-bener gila Ini menjadi salah satu mobil Cumi-cumi gila juga oke? Memiliki 1199 HP Dengan torknya 1911 FTLPS Oke? Trafficnya sampai keluar dari screen Bener-bener gila banget Untuk mobilnya ini oke? Menjadikan mobilnya ini tuh Bener-bener tune banget Dan kita coba aja langsung gitu ya kan? Menuju ke sentuh track Kita lihat apakah ini mobil bagus Dibuat Ya Kayak seperti Ngetrack atau enggak gitu ya kan? Untuk suspensinya ini Mobil juga kelihatan empuk Oke? Kalau misalkan gak apa-apain Karena ini mobil memang Ya dasarannya tinggi gitu ya kan? Mungkin kalian harus Ngeganti Suspension stiffness-nya gitu Untuk Ngehilangin limbungnya ini mobil Karena ini mobil masih Sedikit limbung Kalau misalkan gak Aisa apa-apain gitu ya kan? Coba gas Paul Kita ya kan Ngeliat mobilnya ini Kalau misalkan di stage 3 Seberapa gilanya? Belum apa-apa 200 kmh bro Oh my goodness Ini kayak mobil Kayaknya bagus sih Buat ngetrack gitu ya kan? Oke 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 Ngedrift banget Kalau misalkan kalian pengen Ngebelokin pake mobilnya ini Isuzu MUX Kalian harus hati-hati Paul Karena ini mobil Bener-bener fighting banget Oke? Kalian kayaknya gak terlalu Bisa ngekontrol ini mobil Kalau misalkan sedikit newbie Oke? Kalian bener-bener harus belajar Apalagi kalau misalkan Suka mobilnya ini gitu ya kan? Harus belajar banget Untuk mobilnya ini Karena untuk handlingnya Bisa aku bilang berat Tapi kalau misalkan kalian Terlalu banyak ngebelok Atau gimana gitu ya Karena ini mobil Bener-bener bisa ngedrift Mobilnya bisa dibilang stabil Tapi masih limbung aja oke? Jadi kalian mainan Suspension stiffness itu masih bisa Serta untuk brake-nya Mobilnya ini Buat mobil-mobil seberat MUX ini Masih pakem Ya kan? Tapi gak bahkan sepakem Mobil-mobil yang kecil Oke maksudnya kan? Untuk mobilnya ini Bisa sampai 260 kmh Itu adalah top speed Dari mobilnya ini oke? Buat mobil Cumi-cumi seperti ini Itu cukup gila oke? Oh my goodness Ini mobil masih Gila banget ya Untuk suaranya juga ya kan? Untuk turbo-nya Itu ada turbo flutter Suara turbo-nya mantap jiwa gitu ya kan? Bisa dibilang Untuk suara turbo-nya Itu sama-sama seperti Innovator Galtoon Oke? Dan bisa aku bilang Mobilnya ini itu fun to drive banget Kalau misalnya kalian gak suka Mobil-mobil nge-creepy gitu ya kan? Apalagi kalau misalnya Kamu bisa nge-drip Atau gimana gitu ya kan? Kayaknya mobilnya ini itu Se-fun to drive 4x4 Fortuner yang biasa itu Yang pernah aku review gitu ya kan? Dan ini adalah time ku Oke? 1 menit 33 detik Komisnya aku Tanpa anak-anak Kayaknya bisa sampai 1 menit 25 detian Atau enggak 22 detian lah ya? Menjadikan ini mobil Adalah salah satu mobil Cumi-cumi paling goyip Yang pernah si dia dimiliki Oke? Tetapi tentu aja Ini update 1.9 Memiliki dua mobil Oke? Ini mobilnya sudah goyip gitu ya kan? Kita juga memiliki Yang versi ini oke? Empire Gerson Untuk suaranya mobil ini Itu berbeda daripada MUX Dengerin suaranya Mantap jiwa banget Ada kayak turbo flutternya Dan kalau misalnya kalian Nge-gas gitu ya kan? Mobilnya Ada Gitu loh Anggap aja kayak seperti Turbonya masuk terus gitu ya kan? Mobilnya cuak banget Untuk mobilnya ini Bisa dibilang Untuk suaranya sendiri Aku lebih suka mobilnya ini Bukan itu doang Kalau misalnya kalian nge-rem gitu ya kan? Lampunya lebih cakep gitu ya? Untuk dinyalain lampunya seperti ini Bener-bener cakep Kalau misalnya lampu scene Seperti ini Lampu depannya kurang lebih Seperti ini gitu ya kan? Bawaannya itu sudah warna-warni Kalau misalnya kalian pengen ganti Itu aja nanti bisa Serta ini ada lampu jauhnya Dan lampu jauhnya itu Gak bakalan nge-nyalain Ini kayak seperti Mini Pro G-nya Melainkan kalau misalnya kalian pengen Nyalain Mini Pro G Kalian tinggal aja Mencet untuk ini Foclamp Oke? Bener Untuk Mini Pro G-nya ini mobil Lebih banyak daripada MUX Oke? Kita memiliki yang di bagian bawah Tentu aja di bagian grill-grill-nya Disini oke? Ada 1, 2, 3, 4 biji Disini oke? Serta untuk foglampnya ini Warnanya pink juga ya Karena kenapa tidak? Menjadikan mobilnya ini Bener-bener lebih terang Daripada MUX tadi Kalau misalnya kamu tahu sendiri gitu ya kan? Ini untuk mobilnya ini Bisa menerangin masa depan kalian bro Untuk asapnya sama-sama tebelnya Jadi bisa aku bilang Untuk kedua mobilnya ini Itu bagus gitu ya kan? Dan tentu aja Untuk mobilnya ini Kalau misalnya dibuat stock Ini mobil lebih stabil Daripada MUX Oke? Tapi kita coba lihat Apakah mobilnya ini Itu juga stabil Kalau misalnya disesikain atau enggak Oke? We'll see Sebelumnya itu Kita bakalan coba Untuk modifikasi mobil Apakah ada modifikasi mobil Yang udah dimodifikasi ini? Prom bumper nggak ada Roof kita juga nggak ada Seeker nggak ada Rear bumper nggak ada Oke? Jadi MUX lebih banyak Oke? Serta ini mobil nggak delivery Pertanda bahwa mobilnya ini Tidak bisa kalian modifikasi sama sekali MUX masih bisa dimodifikasi Jadi modifikasinya itu Masih bagus dengan MUX oke? Last color ya kan Kalau misalnya kalian nggak terlalu suka Gimana-gimana gitu ya kan? Kalian bisa ngeputin ini Ya kan? Tentu aja bisa Oke? Seperti ini Mantap jauh banget Kalau misalnya kalian pengen Ngeganti fog lampnya Yang bakalan keganti itu Tentu aja yang bagian ini Oke? Bukan bagian yang Kayak bawah-bawahnya Atau gimana gitu ya kan? Tapi tentu aja Mobilnya ini nggak bakalan Kau apa-apain kayaknya Yang fog lampnya sendiri Dan mobilnya ini tuh Memiliki bawaan turbo charge 2 gitu ya kan? Nggak satu Seperti MUX Seperti itu ya kan? Dan ini mobil bisa Kan sesika Untuk engine transnya Pertanda bahwa Kedua mobil ini Itu bener-bener Tuneable Oke? Dan tentu aja ini mobil Kayaknya bakalan Dan cukup menarik juga sih Kalau misalnya kalian twin turbo Mobilnya ini tuh Juga bisa kalian boost Sampai 32 Sama banget Seperti MUX Untuk mobilnya ini sendiri Oke? Dan untuk boostnya Twin turbonya ini mobil Itu nggak sampai 32 Oke? Ini mobil Twin turbo bisa sampai 25 aja Oke? Tapi tenang aja Ini mobil Kalau misalnya dibuat stock Atau gimana gitu ya kan? Kayaknya lebih cepat Daripada MUX gitu ya kan? Serta untuk mobilnya ini Udah cakep sih menurutku ya? Very nice Langsung aja kita coba Dino test Dan kekurangan dari mobil Ini juga nggak memiliki TCS Oke? Which is untuk MUX itu memilikinya Pertama bahwa mobilnya ini Itu lebih kuno Atau nggak bisa dibilang MUX itu lebih modern Ya kan? Untuk fiturnya Dan kawan-kawan Tapi ya ingetan aja Ini Fortuna yang lama ya MUX itu MUX yang baru Mari kita lihat Apakah spesifikasinya Lebih gila daripada MUX atau tidak Oke? We'll see MUX ini udah gila Dan ini mobil Gila juga ternyata Ini mobil 1018 HP HP-nya itu lebih Dikit-sedikit ya kan? Traffic-nya gitu ya kan? Kalau misalnya aku lihat disini Itu lebih Ya lebih Bagus lah ya Daripada MUX sendiri Jadi MUX kan tadi kan langsung gini Terus langsung ke bawah gitu ya kan? Ini mobil gini Terus agak atas-atas gitu Pertama bahwa Untuk mobilnya ini itu Lebih stabil Kalau misalnya dibuat kayak Speeding Oke? Gimana gitu ya kan? Itu yang aku tahu sih Untuk mobilnya ini Jadi bisa aku bilang Untuk torque-nya ini mobil itu gila Serta seperti yang aku tadi Bilang di video-video sebelumnya ya kan? Ini mobil Cakep banget dibuat track Oke? Karena untuk mobilnya ini itu Akselasinya lebih gila gitu ya kan? Tetapi aku nggak tahu Gimana untuk belokannya gitu ya kan? Mungkin belokannya ini mobil itu Berbeda banget daripada MUX Oke? Jadi tergantung Kalian itu suka handlingnya Kayak gimana gitu Untuk MUX tadi itu Bener-bener sedikit loose sih Untuk handlingnya sendiri ya Tapi kita bakal coba Fortuner Empire Galaxy ini Dan bener Kalau misalnya kamu tahu sendiri Ini mobil AWD juga Oke? Bisa aku bilang Untuk mobilnya ini Memiliki akseras yang lebih gila Daripada MUX sendiri Oke? Dan itu aja untuk mobilnya ini Uh! Lebih stabil Tapi kalau misalnya kalian sensi Ini mobil sedikit ya Nge-drifty-drifty Tapi jauh lebih stabil bro Ini mobil Bisa aku bilang Ya oh Wheel drive-nya kerasa banget ya Untuk mobilnya ini Dan ini mobil lebih gampang Dibuat kontrol Daripada untuk MUX-nya tadi Oke? Tentu aja untuk brake-nya Ini mobil lebih pakem gitu ya kan Ini mobilnya bener-bener cakep Untuk Funt to Drive-nya Juga sama-sama Funt to Drive-nya Seperti MUX gitu ya kan Tapi bedanya Ini mobil lebih menuju ke Funt to Drive-nya Powerslide atau gimana gitu ya kan Untuk MUX tadi Lebih menuju ke drifting Kalau misalnya kamu tahu Perbedanya gimana gitu ya kan Jadi bisa aku bilang Mobilnya ini itu lebih goy Daripada MUX Oke? Dalam kecepatan Dalam kayak seperti handlingnya Menurutku lebih gila gitu ya kan Dan ini mobil Handlingnya itu lebih menuju ke berat Which is untuk MUX tadi Itu nggak terlalu berat ya Untuk mobil segede MUX tadi Tapi juga aku lebih suka Handling yang berat gitu ya kan Jadi bisa aku bilang Untuk Fortuner itu Lebih goy Oke? Daripada MUX Tapi MUX itu lebih mantap juga Kalau misalnya modifikasinya Oke? Untuk ini Fortuner Kalian nggak bisa modifikasi Clean-clean banget Karena ini mobil memang Bawaannya itu sudah Carbon fiber atau gimana gitu ya kan Kalian nggak bisa ngilangin Carbon fiber tersebut Which is untuk MUX itu Bisa Oke? Untuk mobilnya ini itu nggak bisa Tentu aja untuk mobilnya ini Timenya itu hampir-hampir sama Seperti MUX sih Untuk mobilnya ini gitu ya kan Timenya itu lebih cepat Daripada MUX tadi Karena MUX tadi itu Aku sedikit kecelakaan lah ya Ini mobil 1 menit 28 detik Kalau misalnya kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Dan subscribe di channel ini Oke? Menurut kalian gimana Antara kedua mobilnya ini gitu ya kan Fortuner ini Atau nggak MUX yang ini Oke? Kalian lebih nge-hype yang mana Atau nggak kalian Bakalan lebih fokus Untuk membeli yang mana Jadi aja aku sendiri Bakalan membeli keduanya sih Karena menurutku Plus minusnya itu ada Untuk kedua mobilnya ini Dan di bagian goib Tentu aja mobilnya Fortuner ini Lebih menang gitu ya kan Kalau misalnya kamu bisa lihat sendiri Tapi kalau misalnya dibuat Modifikasi atau gimana Untuk MUX ini Lebih menang menurutku Jadi ada plus minusnya Untuk mobilnya ini oke Kalau misalnya kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel ini And I will see you guys At the next video And bye Bye